12 Perubahan Agresif Teknologi Dulu Dan Gini Di abad ke-20 ini, Man dianggap sebagai era modern di mana banyak teknologi baru yang diciptakan dan ditinggalkan. Sebelum menyambut teknologi canggih lainnya, yuk flashback ke teknologi saman dahulu dan lihat perubahannya dengan yang gini. Printer Bangga sudah punya printer yang bisa mescan dan fotokopi? Teknologi canggihmu di rumah saja sudah termasuk jadul karena sudah ada teknologi baru lagi, yaitu printer 3D. Jangankan mencetak tinta di atas kertas, membuat bunga dan juga ornamen nyata saja bisa. Telepon Rumah Saman dulu, telepon masih menggunakan tombol yang kamu geser satu persatu untuk dial nomor telepon tujuan. Jika sekarang sudah ada teleponir kabel dan bahkan kebanyakan orang sudah mulai meninggalkan telepon rumah dan beralih semua komunikasi ke handphone. Kamera Saman dulu, kamu mesti beli film foto dulu yang banyak sebelum hunting-hunting. Itu pula tidak bisa di-dialet. Kalau sekarang tinggal beli memori card 64GB, kamu bisa hunting sepuasnya. Kalau memori penuh, tinggal di-backup di komputer. Game Boy Masih ingat Tamagotchi? Masih ingat Tamagotchi? Atau Game Boy? Atau Nintendo? Nah, kamu anak 90an pasti pernah mengoleksi beberapa Game Boy ini. Terkenal dengan berbagai permainan yang seru, sayangnya satu Game Boy hanya menawarkan beberapa permainan saja. Kalau kamu sudah bosan, kamu harus beli Game Boy baru. Kalau sekarang sih tidak akan pernah bosan, tinggal di-backup aplikasi dan install game baru lagi di handphone. OHB Kamu pasti pernah merasakan bagaimana menderitanya harus presentasi dadakan. Materinya tidak bisa dikopas dari internet. Bahkan harus beli kertas transparannya dulu di kooperasi sekolah, dan bahkan harus tulis tangan materinya di kertas presentasi tersebut. Mulai dari tulisannya ajak kado sampai naik-naik ke puncak gunung. Sekarang, tinggal buka Microsoft PowerPoint, kamu sudah bisa membuat presentasi yang canggih dan keren yang bisa langsung disambungkan ke proyektor. DVD Jika ketinggalan film baru di bioskop, kamu pasti berburu ke abang-abang DVD atau ke distara untuk beli DVD film terbaru Incaran. Karena tidak bisa lepas dengan DVD player berserta dengan monitornya, DVD sudah mulai ditinggalkan. Tidak heran, banyak toko CD dan DVD yang sudah tutup karena orang beralih ke YouTube dan bahkan download film gratis di internet. Televisi Televisi Semakin canggihnya teknologi, semakin tipis pula barangnya. Jika dulu TV itu terkenal dengan ketebalan dengan kaki TV yang khas sekali, sekarang bentuk TV sudah super tipis dan bahkan bisa ditempelkan di dinding ruang tangan. Floppy disk Zaman dulu harus bawa diskette atau floppy disk untuk mengumpulkan tugas. Bentuknya memang tipis tapi agak memakan tempat. Sekarang sudah tidak ada lagi yang memakai diskette dan beralih ke flash disk yang ukurannya jauh lebih kecil dengan kapasitas yang juga besar. Gramophone Dulu, gramophone digunakan untuk memutatkan lagu. Tapi sekarang karena harga gramophone berserta vinylnya yang sudah mahal dan juga tidak semua musik memproduksi kaset vinyl, makanya orang-orang sudah mulai berakhir ke YouTube yang disambungkan ke speaker. Walkman Zaman dulu mendengarkan lagu pakai headset memang sudah jadi tren. Sayangnya kita hanya bisa mendengarkan satu band dari satu kaset. Jadi jika kamu mau mendengarkan lagu dari band lain, kamu harus bawa jadangan kaset. Seiringnya berjalannya waktu, dulu juga sempat ada jasa untuk mengkompilasi lagu-lagu favoritmu dalam satu kaset. Tapi sekarang tidak perlu repot lagi, tinggal download lagu favoritmu di internet dan save di iPod, kamu bisa mendengarkan lagu tersebut kapan saja dan dimana saja. Peta Kalau sekarang tinggal install aplikasi penunjuk jalan, handphonemu akan langsung ngasih tahu jalan tercepat untuk sampai ke tujuan. PlayStation Jika dulu kamu cuma bisa main PS di TV di ruang tamu, sekarang kamu sudah bisa main PS di mana saja, yang terpenting bawa laptop dan juga stick PS-mu tersebut. Tinggal install gamenya di laptop, kamu bisa main PS kapan saja. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. NAMASTE Terima kasih.